Salah satu anak asuh dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono, Herayati, membuat pimpinan Partai Kabah itu bangga. Herayati yang akrab di Sapahera ini lahir dari keluarga seorang pengayuh becak, di Cilegon, Banten. Perempuan berusia 28 tahun ini mendapat beasiswa dari perusahaan POSCO untuk melanjutkan pendidikannya di Department of Chemistry, Kokmin University, Seoul, Korea Selatan. Oh iya, jadi ini Hera, ini salah satu dari siswa Madrasah Aliyah Negeri 2, Kota Cilegon, di mana Madrasah itu, itu adanya di belakang rumah saya di Cilegon. Hera ini adalah siswi dari Madrasah Aliyah Negeri itu yang kemudian setelah lulus itu bisa melanjutkan studi di ITB. Dan di ITB pula, Hera ini mendapatkan predikat Komelahut baik itu S1-nya maupun S2-nya. Nah, pada kesempatan ini setelah juga menyelesaikan di jenjang pendidikan yang S2-nya di ITB, yang diselesaikan dalam waktu berapa tahun ya? Lima tahun. Lima tahun, ya dari S1 sampai ke S2. Sekarang mendapatkan beasiswa dari POSCO untuk melanjutkan perguruan, untuk melanjutkan jenjang ke S3 di Korea. Tetapi yang paling menarik bagi kita semua dan perlu kita sampaikan kepada segenap anak-anak bangsa, pada generasi muda Indonesia, khususnya yang sekarang memang sedang menapaki jenjang berjuang untuk di pendidikan, itu untuk jangan pernah, ya. Jangan pernah merasa karena memiliki latar belakang yang terbatas apakah secara sosial, apakah secara ekonomi, bahwa keadaan yang dihadapi itu adalah kehidupan sosial yang harus diselesaikan. Dan itu Allah berjanji apabila kita meminta, insya Allah Allah akan memberinya. Dan ketika itu di forum, beliau menyampaikan bahwa beliau siap untuk menjadi ayah asuh untuk saya. Dan itu satu hal yang saya syukuri, dan itu satu yang menjadi kehormatan bagi saya, ya. Jadi saya juga mendapatkan banyak inspirasi dari beliau. Saya juga ingin bermanfaat sebanyak yang beliau lakukan, bisa sukses untuk kehidupan pribadinya juga buat bangsa, agama, dan negara. Jadi proses saya aplikasi beasiswa ini tuh tahun lalu, Agustus 2002, ya. Terus, maaf ya. Nah, pengumuman beasiswa itu Januari 2023. Waktu itu saya nggak sampaikan ke Bapak. Karena waktu itu saya tahu Bapak tuh kondisinya sudah melemah, gitu ya. Walaupun memang Bapak itu sakitnya nggak langsung parah, tapi saya tahu feeling anak, gitu ya. Jadi waktu itu saya nggak sampaikan kalau saya dapat beasiswa. Jadi, keinginan saya untuk ke Korea itu sempat sebenarnya, apa ya, sempat ingin berhenti gitu ya, waktu Bapak meninggal. Tapi kemudian saya ingat lagi, kalau Bapak tuh selalu minta saya untuk terus belajar, untuk terus sekolah. Jadi, motivasi saya untuk lanjut ya karena Bapak juga. Jadi memang saya dari latar belakang keluarga yang kurang mampu, maka keberhasilan saya juga nantinya tentunya saya akan salurkan untuk kebermanfaatan orang banyak, gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.